Saya kasih contoh saja Saya akan tulis makan dan saya enter Maka Di empat Bahasa yang lainnya Akan dituliskan Sesuai dengan bahasa masing-masing Assalamualaikum Halo Sobat Sabu Sanof Jumpa kembali dengan saya Abdul Kholik di channel Kholik Sabu Sanof Sebelumnya Saya mau maaf Ini suara Masih berasa burung hasil Jadi di video kali ini Kita akan bicara tentang Bagaimana Google Doc Mampu untuk Membuat satu Interpreter Untuk menerjemahkan satu teks Dalam satu bahasa Ke bahasa yang lain Tentu Sobat akan sangat terbiasa Manakala Sobat menggunakan Google Translate Untuk menerjemahkan kata Atau kalimat Yang ingin diterjemahkan Ke dalam bahasa lain Nah Kali ini Kita akan Membuat Interpreter itu Dari satu bahasa Dari satu bahasa Ke satu Atau dua Atau tiga bahasa Berbeda sekaligus Jika Sobat penasaran Jangan lupa Klik subscribe Seluruh Dan jangan lupa Tekan loncengnya Bagi Anda yang baru Bergabung di channel ini Baiklah Kita langsung Praktekkan Silahkan Anda Buka Google Seednya Sekarang kita Coba perhatikan Di File Yang kita buat Di Google Seed ini Nah Di sini Nanti kita akan Masukkan kata Atau kalimat Yang ingin kita Tahu Translate Kemudian Di sebelah Kanannya Kita bisa nanti Masukkan Rumus Sehingga nanti Dia bisa menerjemahkan Atau mentranslate Dari bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Kemudian Di sini Dari bahasa Indonesia Ke bahasa Jerman Dari bahasa Indonesia Ke bahasa Perancis Dan dari bahasa Indonesia Ke bahasa Belanda Apakah tidak Bisa Sebaliknya Bisa Nanti kita Terserah Sumber kata Yang ingin kita Translate apa Dan mau kita Translate Kemana Oke Kita kasih contoh Saja Saya akan tulis Markup Dan saya enter Maka Di empat Bahasa yang lainnya Akan dituliskan Sesuai dengan bahasa Masing-masing Ini seperti Di Google Translate Karena memang Konsepnya memang Menggunakan Interpreter yang Atau algoritma Yang digunakan Di Google Translate Kita coba yang lain Nah Lagi ya Atau mungkin Kita coba Dengan kata Sekarang kita Bisa tahu Bahwa kita Bisa menuliskan Di sumber ini Kata Ataupun Kalimat Dan Kita bisa Melihat Hasilnya Bahwa Kata atau kalimat Yang kita tulis Dalam bahasa Inggris Sudah ditujumakan Kedalam bahasa Inggris Bahasa Jerman Prancis Dan Belanda Bagaimana Cara Membuatnya Kita bisa Buka Google Drive Dan Kita Buat Google Spreadsheet Baru Kita Kasih Nama Misalnya Nah Ini bisa Kita tuliskan Sumbernya Kalau Yang dicontoh Adalah Sumbernya Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Belanda Dan Jerman Oke Tiga Saja Nah Ini Biar Hasilnya Bisa Kelihatan Angga Besar Kita Besarkan Di 24 Ini Bisa Kita Double Click Untuk Mengatur Lebar Kolom Ya Otomatis Selebar Dengan Teks Yang Ada Jadi Kita Nanti Tuliskan Disini Harap Nanti Dia Akan Muncul Di Sebelah Sini Nah Jika Sekarang Kita Tulis Satu Kata Maka Dia Masih Belum Pengaruh Karena Sebelumnya Kita Belum Kasih Rumus 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 Kita Bisa Ketik Sama Dengan Kemudian Go Karena Kita Mau Cari Google Translate Oke Disini Kata Yang Mau Kita Tuliskan Yang mana Karena Kita Menuliskan Yang Sini Maka Ini Adalah Ada Di A2 Kemudian Kita Mau Rejemahkan Dari Bahasa Apa Dari Bahasa Indonesia Masih Berhidup Ke Bahasa Apa Bahasa Inggris Seperti Ini Jadi Setelah Tuliskan Rumus Google Translate Dalam Gurung Sumber Katanya Kemudian Disitu Kode Negaranya Kemudian Ditranslate Ke Negara Yang Mana Seperti Oke Saya Ulangi Sekarang Kita Buat Yang Belanda Kita Masukkan Kemudian Kemudian Kita Klik Komok Untuk Indonesia Kita Bisa Nulis In Atau Id Kemudian Belanda NL Oke Sekarang Jerman Baik Demikian Cara Untuk Membuatnya Sobat Bisa Berkreasi Dengan Kode Negara Lain Dan Nanti Kodenya Akan Saya Share Di Deskripsi Bagaimana Sobat Menarik Bukan Kita Akan Tersampaikan Video Video Menarik Di Channel Ini Jadi Stay Tune Terus Di Channel Ini Dan Tetap Semangat Untuk Berkarya Dan Berinovasi Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax